Hai guys, how are you? Menghadapi ancaman krisis ekonomi akibat pandemi, sebagian orang mau melakukan diversifikasi untuk melindungi keuangan keluarganya. Misalnya mau memulai bisnis, mau mulai usaha, tapi kan pertanyaannya selalu adalah bidang apa yang tepat untuk saat ini? Karena kalau dulu-dulu misalnya fashion wanita tidak ada habisnya, tapi sekarang siapa yang beli baju baru, sepatu baru, tas baru, rasanya tidak ada, itu urutan yang kesekian. Mungkin juga makanan banyak sekali bermunculan home chef. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti hasil survei, kebutuhan orang yang tertinggi saat ini adalah di bidang kesehatan, wellness. Semua orang berlomba-lomba bagaimana menjadi lebih sehat, tahannya itu lebih kuat. Karena memang itu secara yang paling efektif untuk terhindar dari ancaman COVID-19. Betul ya? Nah, itu yang menarik karena banyak sekali bidang-bidang lain yang sementara harus tidur dulu. Ya, bidang ini yang growing, growing, dan rasanya sesudah pandemik berlalu, awareness orang di bidang kesehatan juga akan menjadi lebih tinggi dari hasil belajar di masa-masa pandemik ini. Jadi, satu wawasan baru kalau ingin memulai bisnis. Tinggal menemukan produk yang cocok, company yang bagus, terutama mentor yang bisa membimbing untuk memulai bisnis di masa krisis seperti sekarang ini. Jadi, itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan put your comment. Dan juga share to your friends. Semoga bermanfaat. Oke, bye-bye.